Sudah hadir pada pagi hari Insya Allah Kalau dilihat di luar kantor kita Udaranya cerah ya Dan insya Allah pada kesempatan pagi Yang berbahagia ini kita akan membahas tentang Sektor peternakan Seperti yang tersantum di dalam Penguman dan pada dasarnya Pada kesempatan Pagi hari ini Kita akan membahas tentang fitrna serbuk ya pak ya Seperti yang mungkin bapak-bapak Sudah lihat di papan penguman Jadi kita sudah Menyampaikan dari bulan lalu Tentang teknologi kita yang terbaru Yaitu fitrna Dalam bentuk serbuk Jadi kalau bisa dikatakan Ini merupakan salah satu terobosan Mungkin bapak-bapak yang sudah menjadi Distributor NASA Pernah mengalami yang namanya Kendala dalam pengiriman barang Betul pak? Sering kalau sudah namanya Pengiriman lewat Pesawat Lewat POS Ya LTH Kalau LTH masih bisa lah Kalau lewat Apa namanya TIKI JNE Ya kan Barang-barang yang cair itu sudah tidak bisa lagi di Kirim Menuju tujuan ya Yang jelas karena bentuknya Permasalahannya Bentuknya Cair Ya Nah inilah yang kemudian Kita berupaya Dari PT Natural Nusantara Sebagaimana bapak ketahui Mengembangkan teknologi itu Terus menerus Nah sehingga bapak sudah menal Yang sekarang ada Green Star Ya Itu untuk Upuk seperti Piosinasa Hormon yang dalam bentuk serbuk Ya Dan sekarang kita menghadirkan Fiternah yang dalam bentuk Serbuk Ya Yang jelas sekali lagi Latar belakangnya memang Yang menjadi Tantangan kita Bagaimana Fiternah dalam bentuk serbuk ini Lebih mudah di Kirim Ya kan Sehingga Para konsumen Yang sudah ingin mendapatkan Produk NASA ini Tidak terlalu Kesulitan Untuk kemudian Mendapatkan Produk NASA Nah sehingga Dalam perkembangannya Bapak-bapak sekalian Kita senantiasa Meninformasikan Ya Salah satunya juga Nanti dengan Teknologi produk ini Pak Ya Produk ini Jadi Fiternah serbuk Ya mungkin bapak bisa lihat Di kemasannya Di brosurnya Pada dasarnya Sekali lagi Fungsi Dan manfaat Ya Sama Dengan yang ada Di fiternah Cair Ya Jadi Fiternah serbuk Sama Dengan yang fiternah Cair Jadi Tidak perlu khawatir Tidak perlu sangsi Ya Bahwa Yang fiternah serbuk ini Dikkhawatiri Lebih Berkurang kualitasnya Dibandingkan yang cair Sama Ya Ini sudah kita lakukan Uji coba Dan memang Luar biasa Dan memang Ini menjadi salah satu Ikon kita Ya Fiternah Dalam bentuk serbuk ini Sebagai tantangan kita Menghadapi jawaban Kendala-kendala Di lapangan Terutama dalam hal pengiriman barang Nah Jadi Fiternah serbuk Sekali lagi Ya Ini sama Dengan fiternah Cair Ini saya Ganti kabarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 serbu ini bisa digunakan sebagai larutan induk tadi 250 gram untuk 1,5 liter air, dihitung jatuhnya juga hampir sama dengan yang cair seperti itu, nah jadi demikian bapak sekalian, ya ini pengantar karena sekali lagi fiterna serbu ini tindak lanjut pengembangan dari fiterna cair yang saya rasa bapak sekalian sudah sangat paham tentang fiterna hanya kemudian dalam segeri aplikasi serbu ini masih baru dan saya sudah terima pertanyaan ini produknya kapan bisa di order, karena sudah banyak yang ingin order tapi belum ada memang produknya ini masih kita upayakan karena ini proses packing proses packing ini memang ini pada nasa memang bagi pabrikan terobosan baru untuk pengembangan di pakan ternak jadi kalau pakan ternak ini kan untuk kemasan mungkin lebih berbeda dengan yang pupuk ya kan, bagaimana syarat untuk packing pakan ternak itu sekali lagi berbeda dengan packing pupuk Pak jadi kita berupaya bagaimana memenuhi standar dari packing untuk jenis pakan ternak semoga saja insya Allah kita dari pabrikan nih dari Pak Fahmi ya mungkin kalau Bapak sudah kenal itu sudah akan mengupayakan bulan ini maksimal bulan depan sudah bisa di order ya sekali lagi semoga bisa dipahami seperti yang sudah kami jelaskan selama ini tentang ketersediaan pupuk fitrna eh pupuk lagi pakan fitrna serbu baik demikian Bapak-Bapak sekalian sekilas ya tentang fitrna serbu ya nanti kalau Bapak ada yang kurang jelas ya silakan ini saya buka termin pertanyaan saja terkait dengan fitrna serbu ataupun dengan yang lain silakan karena ini kebetulan pada pagi hari ini kita membahas tentang fitrna serbu silakan mas harmonik untuk ternak ayam baik sebenarnya begini Pak kita kalau umpamanya peternak ini kita saya menyampaikan informasi terakhir dari berbagai testimoni yang terakhir kita peroleh kita juga menunjukkan untuk di ayam broiler sebagai contoh ya di ayam broiler memang kesaksian kita Pak sekarang ini itu fitrna saja itu sudah mencukupi Pak ya karena saya lihat peternak yang sampai peternak broiler yang sampai sekarang masih menggunakan produk kita itu mereka yang kebetulan hanya menggunakan fitrna sehingga biaya produksinya itu bisa masuk Pak bagi mereka gitu meskipun sekali lagi juga masih banyak peternak yang lain yang kebetulan juga sudah terbiasa dengan fitrna piosi hormon digabungkan ternyata mereka juga tetap sampai sekarang juga menggunakan tiga produk tersebut tetapi untuk umpamanya peternak baru ya Pak maksudnya konsumen kita mengenal peternak yang baru kita kenal itu memang ini bisa kita lihat memang dalam hal ini tuntutan peternaknya seperti apa karena ada karena ada peternak ini contoh di Kalimantan Selatan Pak kebetulan peternaknya mereka orang Cina yang kebetulan sangat teliti sekali kalau umpamanya memasukkan biaya tambahan itu nanti tambahan kosnya berapa nanti masuk setelahnya nanti masuk nambah kos berapa nanti hasilnya bagaimana gitu nah itu mereka sangat teliti nah atau juga ada peternak yang memang asli juga mereka itu yang memang sudah peternak lama peternak besar yang kebetulan mereka juga sangat teliti ya Pak ya sangat teliti sekali lagi itu mereka mempertanyakan Pak ini benar gak kalau umpamanya tiga produk ini nanti hasilnya juga bisa nutup biaya produksi nah dengan seperti ini Pak kebetulan yang di Kalimantan Selatan salah satu konsumen salah satu distributor kita yang di Kalimantan Selatan itu ternyata dengan menggunakan fiterna saja itu sudah sudah masuk Pak ya kan sudah sangat masuk itu kemudian sampai sekarang terbukti beliau perusahaan kemitraannya ya itu sampai sekarang masih tetap menggunakan kemudian juga yang paling dekat dengan kita Pak Broto mungkin stokis yang dituri ya beliau sampai sekarang juga masih menggunakan hanya fiterna ya untuk penggunaan ayam broilernya karena beliau juga seorang peternak ayam broiler jadi sekali lagi Bapak Bapak sekalian ini yang kemudian saya rangkum salah satu kelebihannya salah satu kelebihannya memang di fiterna ini memang merupakan gabungan ya Pak ya dari kita mengembangkan fiterna ini merupakan pengembangan dari dulu hanya piosinase hormon ya kemudian muncullah fiterna cair waktu itu yang sudah mendapatkan bahan baku tambahan yang sangat bagus untuk pertumbuhan ternak maupun ikan ya jadi untuk yang saya juga peroleh ini juga sekaligus saya bisa sampaikan kalau umamanya kita mendapatkan peternak yang kebetulan umamanya Pak kita ke konsumen ya kebetulan beliau itu mengatakan Pak dia sudah beberapa kali itu gagal nah kalau sudah beberapa kali gagal ini memang sebaiknya nutrisnya bisa kita lebih tingkatkan Pak nah ini fiterna POC hormon itu penawaran kita pertama itu tapi kalau kondisinya masih normal saja Pak ya hanya untuk meningkatkan produksi tapi dia angka produksi yang dia campaikan ya sudah bagus ya bisa kita gunakan dengan fiterna supaya kalau kita lihat beliau sangat teliti terhadap tambahan biaya fiterna saja sudah kita rekomendasikan seperti itu jadi untuk yang sudah terbiasa dengan fiterna POC hormon silahkan saja ya kan tetap diteruskan lalu kemudian kalau yang untuk yang baru yang sekali lagi mereka umpamanya ada permasalahan sekali lagi ini yang sudah saya rangkum ada permasalahan berapa kali beternak gagal ya gak masuk angka panennya itu penawaran kita langsung fiterna POC hormon tapi kalau hanya mereka yang membutuhkan oh Pak saya ingin ini apa enggak terlalu mahal tapi bisa nambah vitamin nah itu kita kasih fiterna ya terima kasih terima kasih Pak ini untuk kemudian yang pertama mengenai kaporit memang sebaiknya pemberian kaporit itu kan gak selalu ya Pak ya gak setiap hari di peternakan ayam itu ya karena kaporit itu untuk menetralisir terutama permasalahan koli ya jadi pemberiannya gak terus menurus jadi yang bisa kita lakukan ya sebaiknya pada saat beliau menggunakan kaporit jangan dulu dicampur dengan produk nasa jadi biarkan kaporit sama halnya kalau beliau juga mau menggunakan vaksin atau obat-obatan ya seperti sudah saya sampaikan kalau untuk vitamin jangan dicampur dengan vitamin atau vaksin jadi pemberiannya vaksin atau obat dipisahkan dengan pemberian fiterna umpamanya pagi dia mau vaksin lewat air minum berarti paginya biar dia diberikan dulu air minum yang mengandung vaksin tadi nanti setelah habis baru siang atau sorenya ya pada saat pergantian air baru diberikan produk nasa intinya tidak perlu dicampur saat pemberian kaporit ya itu kedua mengenai apa campuran air ya campuran air tadi mengenai kalau untuk dicampur dengan air minum bagaimana ini kita kalau kapasitasnya kan itu satu seset eh satu kota itu 10 seset satu seset itu 25 gram ya itu seperti yang ada disini ya yang di brosur ada sudah ada ini untuk satu gram itu untuk sama pak satu gram itu untuk satu liter ya seperti yang tertulis ya bisa setengah ya sampai satu gram itu untuk per liter air ya gampangannya gitu jadi tinggal dia pemberiannya berapa liter air minumnya ya 10 liter umamanya berarti kita bisa antara memberikan 5 gram sampai 10 gram ya karena dosisnya setengah sampai satu gram per liter air itu jadi lebih memudahkan untuk mereka terutama yang daerah-daerah sulit untuk dikirim menggunakan pokoknya paket air itu susah gitu gitu kemudian berapa ekor ayam dari naras ya betul untuk yang terima kasih pak untuk paket per seribu kita biasanya kan kalau per seribu itu sekitar 3 paket ada 3 paket atau 3 paket itu yang dimaksud 3 fiterna 3 POC 3 hormon atau ini kalau yang dari Kalimantan Selatan beliau cukup memang sangat rutin membeli produk nasa itu itu beliau per seribu itu hanya 4 botol fiterna ya 4 botol fiterna itu jadi kalau untuk yang gram ini ya kalau yang menggunakan serbuk ya itu kan sama halnya seperti saya sampaikan tadi pak ya kalau hanya menggunakan 3 paket ya atau 4 kalau yang di Kalimantan Selatan itu per seribunya dia antara 3 sampai 4 botol fiterna ya berarti kalau umpamanya kita menggunakan fiterna serbuk ya fiterna serbuk ini kalau umpamanya beliau ingin dilarutkan ya ingin dilarutkan tadi seperti saya sampaikan 1,5 liter tadi berarti dia bisa 1 kardus bisa per seri per seribu gitu jadi per seribu itu satu dus satu kotak ya satu gotak dengan catatan itu 10 seset ya dilarkan dalam 1,5 liter air ya itu jadi bisa sama satu kotak itu untuk seribu ekor gitu begitu selanjutnya bapak ada yang ditanyakan mongga bapak 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 oke oke bisa lihat di sini juga sudah ada di sini ini cara pakai fiterna untuk ternak besar jadi itu untuk ternak besar pak baik itu yang jantan maupun yang bunting karena juga faktor kebutuhan kan lebih dipengaruhi dari berat badan ya jadi seperti sesuai dengan pertunjuk yang telah kami cantumkan dalam brosur per ekornya itu 5 sampai 10 gram 5 sampai 10 gram itu per ekor per hari ya tapi kalau untuk pengemukan itu sekali lagi 5 sampai 10 gram itu atau paling gampangannya 5 gram itu kalau sekali pemberian kalau pagi dan sore berarti 5 gram pagi 5 gram sore per ekor untuk yang pejantan maupun yang bunting nah untuk yang bunting pak khusus yang bunting ini untuk 5 bulan pertama boleh pemberiannya setiap hari tapi setelah 4 bulan selanjutnya maka dikurangi saja karena sebenarnya kebutuhan nutrisinya sudah tercukupi di 5 bulan pertama karena sapi juga sama pak dengan manusia ya 9 bulan juga itu dia 4 bulan terakhir mau menjelang melahirkan 3 hari sekali saja pak pemberiannya ya dengan yang fitnah cair hampir sama hanya tadi dosisnya untuk bentuk serbuk 5 gram pagi 5 gram sore seperti itu gitu pak oke maksudnya oh pak munggu tadi ternak kelinci oh ternak kelinci ya baik ternak kelinci sama pak dengan ternak seperti ayam ya pak ya jadi untuk semacam beratnya jadi nanti untuk 1 gram itu untuk per ekor pak ya 1 gram tapi ini sekali lagi 1 gram ini kalau untuk kelinci ini memang sebaiknya tinggal kita melihat peternak kelinci itu sering memberikan air minum atau semprotkan ke pakan kalau dia kasih vitaminnya kalau umamanya peternak kelinci itu sering ngasih konsentrat ya pak ya sering ngasih konsentrat nah itu lebih baik pakan serbuk fitnah serbuknya ini dicampur ke pakan konsentratnya pak iya kalau umamanya kelinci tadi sering juga dikasih pakan konsentrat iya jadi karena kadang peternak kelinci itu hanya ada yang hanya memberikan hijauan saja ada yang juga tambah konsentrat ya kan memang tinggal tergantung mau kelinci pengemukan atau kelinci hias ya kan kalau kelinci pengemukan biasanya memang dicampur dengan konsentrat ya yang biasanya kelinci-kelinci konsumsi yang biasanya memang untuk dibuat sate ya segala macam itu biasanya dia tambah konsentrat nah kalau yang seperti itu kita bisa campurkan produk serbuk ini dalam pakannya ya itu jadi nanti bisa satu gram ya satu gram satu gram ini fiternak serbuk itu nanti bisa dicampurkan dalam sekitar tiga kilogram pakan utamanya tiga kilogram konsentratnya itu jadi tiga tiga kilogram konsentrat ditambah satu gram fiternak seperti itu pak berarti kalau umpamanya dia dalam bentuk serbuk eh dalam bentuk serbuk dalam bentuk hijauan yang diberikan mungkin lebih bagus kalau air minum saja pak ya air minum saja jadi nanti satu gram ini untuk satu liter air gitu satu gram untuk satu liter bisa bisa juga kalau untuk diefisiankan bisa setengah gram bisa setengah gram per liter air untuk kelinci karena kelinci juga hampir kebutuhannya sama dengan ayam seperti itu jadi setengah sampai satu gram itu nanti untuk satu liter air minumnya kelinci ya pak ya baik silahkan bapak yang lain atau ibu 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 baru datang ya gak apa-apa nanti sambil berjalan ini ada brosurnya ini kebetulan pembahasannya tentang fiternak serbuk ini iya atau silahkan kalau yang diskusi tentang kendala kendala apa mungkin sudah pernah memprospek peternak tapi ada kesulitan atau kendala bapak-bapak waktu pas meyakinkan mereka silahkan gimana boleh sesama vitamin tidak boleh saling mendahului boleh digabungkan jadi ini pertanyaan yang bagus sekali pak karena sering pertanyaan yang masuk ke saya terutama mereka yang kemitraan ayam pedaging mereka sering kendalanya adalah pak kalau umpamanya ayam pedaging kemitraan vitamin nasa bisa gak disampur dengan vitamin dari pabrikan maksudnya ada perusahaan kemitraannya bisa sesama vitamin boleh digabung itu tetapi kalau dia dicampur dengan vaksin atau obat sebaiknya tidak jadi sekali lagi tidak perlu dicampur kalau itu bukan sesama vitamin jadi silahkan kalau obat vaksin dipisah nanti vitamin dari pabrik dicampur dengan produk kita boleh baik dicampur maupun diselang-seling umpamanya kan ada nih perusahaan kemitraan pak gimana ya pak PPLnya itu kadang sering datang PPL itu kadang itu orang yang dari pabrikan datang memantau ayamnya ya sudah peternaknya biasanya sudah tahu mana waktu PPLnya datang pagi atau sore kalau pagi berarti vitamin pabriknya dikasih pagi nasanya sore gitu karena sebenarnya produk nasa ini bisa menggantikan produk vitamin sintetik yang dari pabrik pak sebenarnya tetapi perusahaan kemitraan ini peraturannya beda-beda ada yang paketnya itu kalau umpamanya tidak dipakai vitaminnya maka tidak dihitung tapi ada pokoknya dari perusahaan kemitraan itu sudah semuanya diberikan pokoknya tinggal dihitung umpamanya vitaminnya sudah sekian pakai tidak dipakai tetap dihitung nah kalau sudah seperti ini sebaiknya ya tetap dipakai saja ya kan tapi ada juga pak ya yang kemudian peternak ini pinter juga dijual pak yang vitamin itu ya yang vitamin dari kemitraan itu ya dia sepen dia jual itu masih untung pak kalau namanya pakan vitamin yang betul-betul terjadi memang pakan utamanya pak yang bisa menghemat pakan dia kan tahun ini yang baru saja pak kemarin ini saya baru saja tadi pagi dapat laporan dari bilitar ya alhamdulillah peternak broiler ya dia kebetulan menggunakan produk nasa itu pak sekali produksi ya sekali dia satu periode 55 hari pak itu dia sudah bisa menghemat 5 sak pak ya 5 sak pakan pak ya itu dia sudah berapa kali kemudian dia merasakan pakai nasa itu 5 sak pakan bisa dihemat 5 sak 5 sak itu 1 sak itu 50 kilo pak 50 kilogram pakan sekarang 1 sak pak itu 350 350 350 kali 5 berapa pak 1 juta 750 ya kan jadi tapi memang harus hati-hati pak peternaknya ya kan kekonangan kalau ketahuan di blacklist itu betul ya jadi ya memang itu tinggal kepintaran ini saya kebetulan peternaknya sendiri pak ngomong sama saya pak ya saya juga jangan ngasih terus perusahaannya apa jangan terus kemitraannya itu batin terus pak ya kan sekali-sekali ya peternaknya juga perlu tambahan keuntungan ya kan tapi ya itu pak tapi kan dia gak menyalahi ya kan yang jelas laporan dia ya karena perusahaannya pakai gak dipakai tetap dibayar ya kan nah ini disiasatnya kayak gitu saja pak ya kan kecuali kalau mereka yang kebetulan ada kemitraan yang kalau tidak terpakai dikembalikan tidak dihitung nah itu mereka lebih seneng yang kayak gitu seperti itu begitu pak ya silahkan kalau ada yang lain tentang hal lain mungkin pernah bapak-bapak mengalami kendala atau pertanyaan terkait dengan peternakan apri kanan silahkan ini nanti film terbaru broiler juga sudah kita edit ya nanti bisa untuk tambahan informasi terkini dan saya pak ini saya berharap ada komunikasi yang lebih bagus pak antara distributor dengan perusahaan dalam hal testimoni pak karena semakin banyak testimoni yang kemudian bapak informasikan itu sekarang ini kan distributor NASA ini sudah pada canggih-canggih pak ya kan semuanya sudah menggunakan yang namanya teknologi informasi ya menggunakan internet karena kita sudah dapatkan ya data ternyata salah satu stokis yang kemudian memang menjadi juara dalam menjual produk agrokompleks ya pertanian peternakan perikanan itu malah yang berasal dari sumbernya online pak ya jadi stokis Banjarmasin itu ya mungkin bapak kenal pak Abdul Haris ya itu beliau yang memang betul yang memang betul memaksimalkan kemampuan internetnya itu untuk berjualan jadi beliau itu hanya fokus jualan produk agrokompleks ya beliau anehnya itu juga pak internet pakai untuk kristal X gak laku-laku pak mungkin terlalu banyak saingan gitu ya karena dia sekali buka dia buka blog khusus untuk kristal X gak laku pak gak mau pak ya memang kalau dari Pak Abdul Haris memang sempat gak mau pak ya tapi Pak Abdul Haris pernah pak menyampaikan saya langsung waktu pas di Banjarmasin dia aneh kenapa waktu pas dia memang dia pernah Pak Abdul Haris itu pernah membuka membuat blog pak membuat blog untuk kursus NCX itu memang gak ada respon gitu loh pak itu mungkin karena tadi mungkin terlalu banyak saingannya paling ya tapi yang namanya agrokompleks pak wah luar biasa pak dia penjualan tertinggi untuk produk agrokompleks meskipun bisa dikatakan lewat online pak ya tapi memang beliau yang bisa dikatakan fitur fitur apa menu menu di dalam blognya itu sangat lengkap ya mulai dari ya segala macam pak intinya gambar-gambar kesaksian link-link video kesaksian itu masuk jadi semua orang yang sudah masuk browsing ya itu kan orang-orang yang sudah serius pak rata-rata ya orang-orang yang serius untuk mencari info masih dan rata-rata mereka sudah siap uangnya dengan katakan seperti itulah ya dan ternyata betul pak abdullaris juga mencontohkan ternyata beliau banyak orderan itu dari mereka yang rata-rata memang sudah ingin belanja gitu pada saat beliau menyampaikan informasinya bagus bisa diterima langsung mereka terjadi transaksi gitu pak jadi inilah pak yang kami sampaikan jadi kalau bapak-bapak sekalian kalau ada testimoni sebaiknya minimal hp bapak-bapak sekarang kan sekarang sudah pada canggih ya pak ya rata-rata sudah android semua pak itu dimaksimalkan pak karena apa itu bisa dengan kemampuan hp sekarang itu bisa digunakan sebagai alat bisnis juga gitu pertama bapak kalau saya sarankan pada saat bapak mendapatkan testimoni dari salah satu petani peternak ya itu pada saat beliau merasakan manfaatnya bagus segera bapak nanti datang ke beliau mencatat pada saat panen pak ya kan karena orang kalau didatangi saja sudah seneng ya pak ya apalagi kalau kemudian bapak bapak silahkan pak kalau umpamanya bapak ada kesaksian menghubungi TS nanti kita liput beliau nanti kita juga akan memberikan semacam hadiah produk pak ke beliau ya kan jadi ada penguat ini nya lah ya emosionalnya gitu kan oh berarti kalau semakin bagus nanti juga ada ada tambahan hadiah gitu ya silahkan tambahan hadiah kan bisa nanti kalau beliau nanti bisa jadi distributor ada tambahan bonus gitu pak ya tapi yang jelas bapak sekalian itu pada saat bapak di lapangan kalau umpamanya TS tidak ada umpamanya pak ya atau mungkin jaraknya jauh ini kebetulan yang terjadi distributor kita di Blitar itu beliau kita arahkan pak nanti di kandang bapak foto peternak dengan latar belakang ayamnya jadi beliau moto peternaknya yang sudah berhasil panen tadi bawa produk NASA ya kan gampang tau pak peternaknya suruh bawa megang botol fiterna lalu dipoto dengan latar belakang ayam yang mau dipanen panen ya kan kemudian juga ayamnya dipoto juga tapi ditaruh botol produk NASA nah itu dari situ saja pak kemudian diambil datanya datanya saya sudah punya ya data singkat pak minimal itu yang bapak bisa tanyakan ke peternak petani ya yang itu nanti bisa digunakan testimoni pribadi buat bapak sekalian dan itu kan menguatkan orang yakin itu kalau ada testimoni pak Adularis itu lebih banyak menjual testimoni pak intinya gitu jadi bila itu kan kebanyakan orang yakin karena ada testimoni pak ya ya itu saja pak pada dasarnya jual testimoni itu bisa testimoni film bisa testimoni gambar gitu jadi mohon bapak kalau hpnya udah bagus-bagus itu dimanfaatkan pak ya bukan hanya selfie aja pak ya jadi jangan hanya bapak mau selfie ya Santi Ana itu juga dipoto pak ya kan jangan selfie bagian bonus ya pak ya itu safety ya pak ya nah jadi bapak sekalian ya itu dimanfaatkan hp-hp smartphone itu digunakan untuk sebagai alat kita untuk juga mendokumentasikan segala kesaksian yang ada di lapangan monggo itu bapak mau laporkan ke perusahaan juga bisa untuk dokumentasi pribadi bapak juga boleh ya kan intinya pada saat bertemu dengan orang kan tinggal ini lupa ada kesaksian dilihatkan filmnya bisa lewat hp bisa lewat hp bisa tablet bisa laptop bisa seperti itu demikian ya pak ya sekilas monggo pak ada maksudnya gimana pak oh bisa ada ada pak nanti bapak kalau ingin fotokopi ah fotokopi mau mengopi ya kesaksian baik itu film maupun gambar-gambar bisa nanti ke yang menyebut sport system memang pak ya bagian sport system nanti bisa ke tes dulu boleh ya nanti ke tes nanti menghubungi tes dulu nanti kita tunjukkan kesaksiannya gitu ada pak kita ada kesaksian-kesaksian itu baik yang gambar maupun film ya bahkan tertulis juga kita ada tertulis bisa bisa sangat bisa pak yang penting kalau bisa pak modalnya 16 giga ya pak ya 8 giga juga boleh gitu 8 giga boleh karena film itu kan kalau sebenarnya juga pak kita sudah ada flash disk sebenarnya kita ada flash disk di nasa untuk flash disk kesaksian itu sudah ada kalau umpamanya bapak gak bawa flash disk kita di nasa juga sudah menyediakan flash disk yang memang berisi kesaksian-kesaksian gitu itu sudah ada pertanian perkebunan petanakan perikanan kesehatan sudah ada harganya aduh berapa mas sulis penjualan oh maklum pak ini bukan bagian penjualan pak jadi gak bisa menjawab ini pak nanti ke bagian penjualan ya pak ya kita ya memang ada yang kalau terupdate itu yang yang kebetulan kami terima di akhir ya pak ya tetapi pak pada dasarnya kesaksian pengguna ya rata-rata yang sampai sekarang juga masih menggunakan ya rata-rata juga mereka dapatkannya juga tidak jauh lebih dari yang kesaksian di awal itu pak pada dasarnya gak ada masalah atau juga memang tidak ada keterangan tahunnya ya kan tetapi peternaknya petaninya sampai sekarang juga yang mereka sudah menggunakan tetap menggunakan ya alhamdulillah juga hasilnya tidak jauh dari apa yang mereka dapatkan pada saat kesaksian pertama itu tapi memang kita ketahui pak namanya makhluk hidup ya pak ya tanaman ternak itu kan faktor dia bisa bertumbuh berkembang itu kan bisa disebabkan banyak faktor saya rasa juga peternak paham petani juga paham kalau suatu saat ada serangan ada gagal panen itu kalau petani atau peternak yang sudah namanya berpengalaman dalam peternak-petani itu puluhan tahun sangat dimaklumi pak itu mereka sangat maklumi ada suatu waktu mungkin ada mungkin karena faktor iklim ya terjadi gagal panen ya itu mereka sangat maklumi itu hal yang wajar seperti itu pengingin gak? monggo pak minggu ya satu bulan lebih seminggu sudah pakai produk masa? pakainya produk masa apa saja pak? 3 fitna POC ton tonnya sudah pakai? sudah? baik baik-baik pak mengenai pertama bau pada ini hal yang wajar pak sekali lagi karena bau itu muncul dari kotoran yang semakin menumpuk di dalam kolam ya di dasar kolam ini hal yang sangat wajar karena memang tidak kecuali kalau peternaknya itu membuat saluran air keluar di dasar kolam ya itu bisa untuk kemudian mengatasi permasalahan bau dengan kata lain bau itu berasal dari kotoran ataupun sisapakan yang tidak termakan tidak terurai atau sisapakan yang tidak dihabiskan atau kotoran sudah jelas itu yang tidak terurai nah sebenarnya bapak memang ton kalau sesuai fungsinya dia mampu mengoptimalkan dari pengurayan kotoran-kotoran maupun sisapakan tersebut pak nah sehingga kalau kita menghadapi semacam ada pertanyaan dari distributor seperti itu ini bisa dimainkan dosis dosis maupun frekuensinya waktunya karena bisa jadi memang nafsu makannya dia semakin besar itu kan juga nafsu makannya juga semakin besar juga pak maka makanan yang dia konsumsi juga sekan semakin banyak ya dan juga dia akan jelas akan mengeluarkan juga kotorannya nah ini nanti bapak bisa sarankan tonnya itu yang biasanya saran kita 15 hari sekali atau 2 minggu sekali maka ini disarankan seminggu sekali itu seminggu sekali itu cara yang bisa dikatakan ya reguler tapi kalau ingin cepat pak ya itu bisa nanti bapak kurangi airnya bapak sarankan peternaknya mengurangkan mengeluarkan air 2 per 3 dari ketinggian permukaan air jadi umpamanya 90 cm umpamanya ketinggiannya maka dia dikurangi 60 cm air dibuang kan masih ada sisa 30 cm di dalam kolam bapak masukkan air baru udah itu cara paling gampang nanti ditambah produk nasa untuk mengurangi stres karena ada kelemahannya itu kalau terlalu sering mengganti air ikan stres pak nah kalau ikan stres dia emang gak pernah demo pak ya kayak gak perlu gak mungkin dia ke gedung KPK juga gitu kan itu dia gak mungkin keluar kalau dia keluar kolam ya see you goodbye pak ya dia juga akan mati kalau keluar keluar dari kolam ya bahkan dia hanya bisa menunjukkan gejala gejalanya apa sih sering muncul ke permukaan air sering gantung nah itu ciri khas kalau ikan itu sebenarnya sudah gak betah di dalam air itu sehingga kita harus sering memantau ya jadi memang memantau itu bukan hanya cara yang utama pak malah itu salah satu cara kita bisa mengetahui tentang pertumbuhan perkembangan bagaimana juga ikannya sehat atau tidak gitu jadi sering jadi berikan setiap hari ton ya pak ya atau diganti air seperti yang saya sarankan tadi pak tapi sekali lagi pak jangan sering ganti air sebaiknya kalau dalam satu periode atau dua bulan sebaiknya hanya maksimal tiga kali pak ganti air kalau bisa jangan terlalu sering itu baik begitu pak ada lagi oh ya betul betul pak jadi kalau nasa pak alhamdulillah kita 45 hari itu rata-rata lele itu sudah satu kilo isi 10 ekor pak 45 hari rata-rata ya kita meskipun ada yang di atas itu tapi kita hitung rata-rata 45 hari itu satu kilo isi 10 ekor kalau umpamanya masih di bawah itu kita lihat jumlahnya karena memang tidak ada yang bisa seragam dalam kita melihara ikan lele itu tidak ada yang 100% seragam itu tidak ada karena bisa dipengaruhi karena faktor genetis atau faktor ya keturunan dari indukannya ya ada juga karena faktor kalah saingan mungkin karena tadi itu dia terjadi kepadatan ya ini terutama kepadatan ikan yang terlalu tinggi nah ini bisa dicermati pak kepadatan ikan yang terlalu tinggi itu menyebabkan ikan saling bersaing cukup tinggi pak yang dikhawatiri ikan yang besar akan terus mendapatkan makanan yang besar akan semakin besar ya yang buaya tetap buaya yang cicak tetap cicak gitu kan pak ya nah jadi disitu yang kemudian akan terjadi bukan kerdil dia karena gak dapat makan pak ininya gitu nah sehingga kita perlu mengatur kepadatan ya itu udah sangat sering kepadatan yang bagus adalah per meter persegi itu 100-200 ekor per meter persegi 100-200 ekor kalau sampai ada yang lebih dari itu boleh bahkan ada yang sampai per meter itu 500 ekor pak bahkan lebih tetapi itu harus dengan catatan harus ada sumber air sumber keluar ya maksudnya sumber air masuk sumber air keluar yang lancar ya ditambah kalau bisa juga ada aerator aerator itu untuk menghasilkan oksigen karena kalau umamanya ini ruangan pak ini ruangan ini ruangan ini meskipun ada AC punya kapasitas berapa pak kira-kira ya kalau umamanya kita ada orang kapasitas normalnya kalau bagus kita membuat kursi ini ada sekitar maksimal 100 tapi kalau ada orang 700 pak masuk ke ruangan ini pasang AC tetap gimana pak pernah saja atau gini saja pak gak usah pakai AC dulu gak usah pakai AC dulu ada kalau gak pakai AC orang 20 mungkin terasa masih masih bisa benar pak pak ya tapi kalau sudah diisi orang 100 sudah mulai pak ya aduh itu sebuah tapi ternyata ada tambahan AC orang 100 juga masih bisa ya kan pak betul pak ya jadi alat seperti AC ini bisa membantu dalam ruangan ini bisa lebih nyaman nah sama dengan ikan ikan itu kolam ikan itu 500 bisa tapi kalau umpamanya dia hanya gak ada tambahan apapun ya dia ikan juga akan mengalami kesulitan bernafas pak makanya ditambah air rator air rator itu untuk alat untuk menambah oksigen di dalam air itu di dalam kolam betul sekali ini alat yang paling sederhana kasih pancuran jadi dibuat sumber air yang masuk itu lebih tinggi dibandingkan permukaan air itu dengan kita memberikan pancuran itu berarti menambahkan oksigen di dalam air itu juga bisa sangat sederhana ini kalau di desa rata-rata bisa seperti itu atau di daerah yang memang kolam air kolam itu atau air irigasi air irigasi itu lebih tinggi dibandingkan air kolam itu bisa dibuat pancuran itu banyak di tempat saya juga yang pakai tanah khas desa juga dibuat pancuran seperti itu untuk menambah oksigen jadi bisa jadi kepadatan tinggi tapi dengan catatan harus ditambah daya alat alat ketersediaan oksigen gimana pak 2 kali 3 pak ayo pak kita hitung tadi kalau umpamanya maksimal 200 aja 2 kali 3 berarti 2 kali 3 600 600 kali 1200 maksimalnya seharusnya 1200 pak itu kalau 1500 berarti 300 nya ya kuat-kuatan gitu nah kalau umpamanya bapak melihat sebaiknya kalau sudah umur nanti 45 hari pak itu kan waktu sudah bisa dipanen seharusnya 45 hari itu 110 itu biasanya sudah ada bakul yang mau ambil nah salah satu untuk mengurangi itu pak yang besar-besar harus di angkat gitu jadi sekaligus cari bakul aja pak jadi cari bakul jangan cari saya pak saya bukan bakul jadi cari bakul ya pak ini ayamnya bisa diangkat angkat nah itu sudah bisa mengurangi ikan pak jadi tanpa tanpa memindahkan dia ke kolam yang baru penjarangan seperti itu maksudnya silahkan gitu pak silahkan ada yang lain bapak ibu atau ibu-ibu yang baru datang ini tadi kita bahas tentang fitna serbuk ya ini jadi produk terbaru kita fitna dalam bentuk serbuk ini saya juga mau menyampaikan disini bapak ibu yang hadir belum dapet kalender nasa ini jujur nih ini jujur nih jujur dua kali pak oh iya ini kalender pak wah benar mana pak wah kalau ini mau terbatas pak itu di kantor itu silahkan yang belum dapet kalender satu dua tiga benar mas wah yang benar benar ini biar bagi-bagi biar merata satu dua tiga empat lima oke baik mas mas bahar ambilin lima mas ya kalender ya baik jadi yang penting komunikasi bapak ibu sekalian ada kendala di lapangan ya tolong kita dihubungi ya jadi kita gak usah diberita waktu pas bonusan diberita gak apa-apa tapi kalau ada masalah boleh silahkan ada lagi bapak ibu tangguh tangguh oh bisa sekali jadi tangguh itu kan memang kandungannya mikrobia yang berpelan untuk proses pengurayan makanan terutama proses fermentasi pak sebenarnya lalu bagaimana untuk perikanan sekarang kan juga banyak yang menggunakan sistem biovlog ya biovlog itu maksudnya penggunaan mikrobia untuk memacu pertumbuhan ikan ya jadi sekarang pak kita sudah adanya tangguh ini sekarang sudah mengikuti tren pasar dari peternakan maupun perikanan sekarang mereka kan sekarang peternakan perikanan sedang trennya mikrobia ya kita sudah ada tangguh jadi tangguh ini tinggal mau di ternak berapa dosisnya di perikanan ada dosisnya semua sudah bisa digunakan untuk peternakan maupun perikanan nanti bisa lihat di kemasan ya maksudnya di botol untuk yang peternakan berapa dosisnya perikanan berapa dosisnya semua ada mengguna mas diberikan dulu ya mbak ya ini mbak masnya ya bapak satu lagi dan ya boleh boleh pak bahkan ini pak ini yang diudang ya diudang pak ini yang kebetulan showroom kita bapak kalau punya prospek pengusaha udang pak suruh ke Jogja aja pak ya kita punya lahan luas untuk showroom udang pak ya karena kebetulan udang itu juga sekarang NASA itu dijadikan unit produksi jadi NASA itu sekarang punya unit produksi untuk udang ya itu kita di perbatasan Purworejo Kelomprogo ya jadi nanti bapak ya kalau mamanya mau apa mau meng ngayet ya peternak-peternak eh mama petambak-petambak ini sudah kita punya sudah punya alat dukung untuk dikunjungi ya jadi pak yang gak usah jauh-jauh kita dipandansimo pak ya pandansimo pak luar biasa pak hasilnya itu jadi untuk ngaji teman-teman di perkebunan eh di apa di ini informasi dari manajemen pak ya tapi itu ya itu tambahan bonusnya itu dari hasil udang itu luar biasa pak karena sekarang harganya udang memang bagus sekali ya jadi bapak-bapak sekalian yang kebetulan domisili di Jogja manfaatkan seoptimal mungkin untuk kemudian mengajak konsumen itu datang ke kantor pak ya untuk melihat langsung showroom kita itu kan orang lebih yakin ya pak ya gitu mungkin kalau dengan gambar dengan video sudah cukup ya sudah pak gitu jadi alhamdulillah itu yang kita harapkan yang penting transfer kan gitu pak ya tapi kalau kemudian yang ingin lebih meyakinkan harus kunjungan ke kantor ya silahkan datang malah kita harapkan juga maksudnya sudah ada ya kan pak ya itu sudah ada yang penting pak kalau bapak ada tamu ya jangan kemudian bapak gak beritahu kita pak ya kita sering pak ini tamu dari siapa tau-tau datang kesini kan kayak ini pak kayak dia juga bingung gitu suruh kesini tapi mau ketemu sama siapa juga bingung gitu jadi harus ada komunikasi ya pak ya gitu nanti kita arahkan kalau yang tambah udang nanti kita di daerah pantai sudah ada hasil yang luar biasa pak hasil-hasil tambah udang kita yaitu ada datanya kita untuk daerah pertambakan yang itu sudah cukup bagus sekali untuk ditawarkan diinformasikan ke pihak petambak gitu bagaimana ada yang lain pak silahkan saya oh ya baik saya nomor kontak saya 0811 0811 279 0811 279 004 ini pak hakim pak hakim dengan saya sama pak pertanian dan petanakan ini saya pak saya happy ya jadi petanakan 2H itu happy dan hakim jadi yang saya sama depannya semua sama cuma kalau yang 4 saya kalau yang 1 pak hakim belakangnya yang belakangnya itu silahkan pas saya gak bisa jawab maksudnya pas saya gak bisa angkat telepon nanti bapak atau karena kebetulan kalau saya di lapangan ada di daerah-daerah yang memang kesulitan dalam sinyal pak sehingga susah saya juga menerima telepon atau SMS bapak bisa masuk ke pak hakim seperti itu jadi komunikasi itu kami berharap ada komunikasi-komunikasi juga komunitas simoni bapak juga bisa informasikan kami biar kami liput juga bisa pak seperti itu ya baik begitu pak cukup saya rasa sudah bapak-bapak ibu juga sudah bisa memahami dan semoga ini jangan kata jangan sampai ada kata puas ya pak ya gitu nanti karena saya juga bukan memang memberikan kepuasan jadi jadi saya berharap nanti bapak ibu ada yang kurang jelas hubungi kami ya semoga itu bisa menjadi salah satu sarana untuk silatur rohim dan juga untuk menambah informasi dan kami juga berharap ada kesaksian tolong kami dikabari bapak juga boleh kami berharap